Halo co-friends, untuk mengerjakan soal ini kita harus ingat terlebih dahulu bahwa 2 buah bangun datar dikatakan sebangun jika yang pertama memiliki besar sudut yang bersesuaian sama besar Kemudian perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaiannya juga sama Nah sekarang perhatikan gambar berikut Kita diminta untuk mencari panjang sisi-sisi yang bersesuaian Nah disini terdapat 2 buah jajar genjang Dapat kita lihat disini bahwa bangun ABCD disini akan sebangun Ini adalah simbol untuk sebangun dengan bangun EFGH Maka panjang sisi-sisi yang bersesuaiannya akan sama Sehingga sekarang untuk sisi AB ini bersesuaian dengan sisi EF Sehingga panjang sisi AB akan sama dengan panjang sisi EF Kemudian sisi DC bersesuaian dengan sisi HG Maka panjang sisi AD bersesuaian dengan panjang sisi EF Sehingga AD sama dengan EF Dan untuk panjang sisi BC akan bersesuaian dengan panjang sisi FG Maka disini BC sama dengan FG Nah sekarang kita akan mencari untuk pasangan sisi-sisi yang bersesuaian yang tepat adalah Untuk opsi yang A disini AB dan EH ini salah Seharusnya AB dan EF Untuk opsi yang B AD dan EF ini juga salah Seharusnya AD dan EH Untuk opsi yang C, BC dan FG Nah ini benar Dan untuk opsi yang D, DC dan EH ini salah Seharusnya DC dan HG Sehingga jawabannya adalah BC dan FG Sehingga pilihannya adalah yang C Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya